Ada dua hal yang perlu kita pahami sebelum kita membedah contoh analisis biaya manfaat dengan menggunakan gambar 3.1 tadi Yang pertama adalah apa sih yang disebut dengan hasil yang optimal Bagaimana menemukan hasil yang optimal itu Bagaimana pendekatan ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi pendekatan ini yang dimaksud adalah analisis biaya manfaat Jadi optimal itu disebut juga dengan the best yang terbaik Nah analisis normatif menggunakan tiga langkah 3 step Yang pertama adalah mengidentifikasi hasil yang optimal dulu Kemudian melihat perbedaan hasil yang aktual dengan yang optimal Jadi maksud we will attempt to discern Itu melihat tapi melihatnya itu dengan kacamata perbandingan Itu bedanya discern dengan see dengan watch Kemudian setelah kita membandingkan hasil yang aktual Apa yang terjadi current saat ini Dengan yang optimal Gap antara yang optimal dan aktual itu Bagi sebuah institusi Institusi ini bisa organisasi bisa aturan main ya Itu digunakan untuk membuka sumber masalah perilakunya Nah jadi nanti mengenai regulasinya yang lebih detail ilmu institusinya itu ada di dalam ekonomi politik dan kelembagaan Nah pengetahuan yang muncul dari dua tahap tadi itu digunakan untuk langkah ketiga Yaitu untuk mendesain solusi kebijakan yang tepat Nah disini ada dua ilustrasi pada ekonomi sumber daya alam dengan ekonomi lingkungan Ilustrasi pertama pada ekonomi sumber daya alam ditampilkan oleh Tittenberg & Lewis adalah Deplated Ocean Viseries Ya make sure dulu ini jalan Diplated itu terkuras Ya maksudnya diplated Viseries itu involve Ya mencakup Populasi ikan Yang Fallen solo Jadi Populasi ikan yang Sudah semakin turun dan semakin sedikit Itu Titten mengancam Siapa yang terancam Yang terancam adalah Commercial Viseries atau nelayan Kemudian Membahayakan Geopardize Oceanic Biodiversity Atau keragaman hayati laut Kemudian juga Mengancam Masyarakat pesisir Ya They're living from the sea and The communities that depend on Depend on Fishing Jadi di Indonesia disebutnya dengan Masyarakat pesisir Nah itu bahayanya dari Deplated Viseries Nah kemudian bagaimana seorang ahli ekonomi Mencoba memahami Attempt to understand And to resolve the problem Dan memecahkan masalah itu Tahap yang pertama The first step ya Itu Mengidentifikasi stok yang optimal dulu Kemudian mengidentifikasi tingkat penangkapan yang optimal Ya Jumlah stok ikan atau jumlah cadangan ikan yang optimal itu berapa Kemudian tingkat penangkapan optimalnya berapa Nah ini Ilmu ini nanti kita bahas pada bab 12 halaman 273 setelah UTS Kemudian setelah kita mengetahui ya Stok yang optimal dan tingkat penangkapan yang optimal Maka kita bisa membandingkan tingkat stok dan hasil tangkapan ikan Nah disitu kita bisa menurunkan logikanya Kalau stoknya masih lebih besar dari hasil tangkapan Itu yang disebut dengan status under fishing Masalah enggak? Masalah karena under fishing itu belum efisien Kalau belum efisien berarti belum bisa memberikan manfaat yang maksimal Bagi komersial fishing Bagi keanekaragaman hayati Dan bagi ya masyarakat pesisir itu Kenapa bisa begitu? Nanti kita bahas Kemudian kalau stok yang optimalnya Lebih rendah ternyata dari hasil tangkapan Itu yang disebut dengan status-status over fishing Dan ini bahaya juga Bahaya gitu Efisien juga Tidak tidak efisien Nah bagaimana nanti ekonomi itu Bisa memecahkan Masalah under fishing dan over fishing itu Nah sehingga pada langkah yang ketiga itu Ekonom bisa mendesain kebijakan ekonomi perikanan Agar tidak terjadi Inefisiensi Baik dalam status over fishing Maupun dalam status under fishing Nah kemudian contoh yang kedua Adalah Landfills Nah ini maksud dari Tittenberg and Lewis itu Landfills itu adalah sebuah dataran rendah tempat pembuangan sampah Kalau di Jawa Barat Di dekat rumah saya itu Ada Lewi Gajah Nah ini sudah bertahun-tahun menjadi tempat untuk Pengumpulan sampah Nah beberapa tahun silam Itu sempat terjadi Itu sampah yang sudah menggunung longsor Kemudian lebih dari 100 orang itu meninggal dunia Bayangin ya 100 orang meninggal dunia Karena tertimbun sampah Ini sangat Dragis sekali Nah Tapi ekonomi itu bukan Tukang ngegosip Kemudian tukang Mengobrol moral ya Mengobrol rasa kasian Ya kalau gitu Apa fungsinya sains Kalau tidak mengubah kesedihan menjadi kebahagiaan Nah jadi kalau ada ekonomi yang seperti itu Itu Belum Belum pada Solusinya Nah Ekonomi start By thinking Jadi ahli ekonomi Mulai dengan berpikir Ya Define the optimal amount of was Jadi mendefinisikan Jumlah limbah Jumlah sampah Jumlah polusi yang optimal Nah logikanya begini ya Kegiatan ekonomi itu Tidak mungkin Kegiatan ekonomi Baik berupa produksi Konsumsi Maupun distribusi itu Pasti Ya itu niscaya Akan menghasilkan buangan Baik berupa polusi udara Polusi air Maupun limbah padat Jadi kalau Kita tidak ingin ada Sampah dan limbah Tidak mungkin juga Kegiatan ekonomi itu Di stop Nah Tapi ekonom Ekonom berpikir Kegiatan ekonomi itu bisa Tetap berjalan Tapi bagaimana caranya Polusi limbah Atau sampah itu Masih bisa direduksi Atau masih bisa Di asimilasi Oleh lingkungan hidung Anda bayangkan Sebuah akuarium Akuarium itu Airnya jernih Terus Kenapa? Karena ada filter Filter itu Bisa Menahan Bisa menyerap Ya Bahkan bisa Menetralisir Air yang kotor Yang sudah Bercampur dengan Kotoran ikan Atau kotoran Dari bekas pakan Disedot oleh filter Kemudian Ada busanya disitu Kemudian keluarlah Air yang jernih Tapi kalau Kotoran ikannya itu Sudah semakin banyak Maka Air yang keluar dari filter Akuarium juga Tidak akan jernih Akan kotor Berarti kita harus Bersihin dulu tuh filternya Supaya kemampuan Untuk menyerap Dan menetralisir Kotoran itu Menjadi Menjadi Optimal lagi Nah lingkungan Atau alam semesta Juga demikian Punya Semacam filter ya Untuk Apa namanya Untuk menahan Bahkan untuk Menetralisir Polusi Yang dihasilkan oleh Kegiatan-kegiatan Ekonomi Nah Analisis biar manfaat Juga dapat digunakan Untuk Menyelesaikan Atau Meresolve Masalah tersebut Nanti kita Pelajari detailnya Di ekonomi pencemaran Nah sebagai Optimisme saja Masyarakat Yang Menurut Tittenberg & Lewis Masyarakat yang Sudah mengadopsi Analisis biar manfaat Itu Itu ternyata Sampah dan limbahnya Itu lebih rendah Bahkan Lebih aktif Di dalam Kegiatan Pendaur ulangan Limbahnya itu Nah jadi Ilmu ini Bagi Beberapa Masyarakat Atau beberapa Negara Menurut Tittenberg & Lewis Itu Sudah menghasilkan Manfaat Untuk Mereduksi Sampah Limbah Atau polusi Dari kegiatan Ekonomi Nah berikutnya Apakah Hasil yang optimal Tadi itu Punya arti Efisiensi juga Gitu ya Atau menghasilkan Sesuatu yang Tidak Mubajir Nah disini Barulah kita Menggunakan Alat peraga Gambar Gambar Tiga Satu Gimana ya Ah sorry Pada gambar ini Garis vertikal itu Menunjukkan harga Garis horizontal itu Menunjukkan Panjang sungai yang Dipreservasi Jadi Saya menggunakan Suplemen Contoh disini Preservasi Atau perlindungan Sumber daya sungai Itu Menampilkan First Eki marginal Principle Manfaat dari sungai B Misalnya adalah Olahraga Arung jeram tadi Dan energy listrik Arung jeram kita sebut X1 Energy listrik Dengan X2 Ya Sehingga bisa Diekspresikan Secara nonlinear Seperti ini Nanti saya lanjutkan Lagi disini Nah kemudian Kita fokus pada Biaya untuk Mempreservasi Sungai tersebut Ya Seperti Membangun Tempat administrasinya Membangun Sarana-sarana Penunjang Bagi pengunjung Kalau untuk Membangun Listrik Berarti Membangun Bendungannya Gitu ya Kemudian Membangun pagar Pada spot Yang tidak boleh Diinjak oleh pengunjung Agar Keragaman Geologi dan Hayatinya Terjaga Kemudian Biaya untuk Pemeliharaan Hingga Karyawan yang Bertugas Untuk Memeliharanya Nah itu Itu Marginal Cost Yang Itu komponen-komponen Biaya yang berada Di balik Marginal Cost Untuk Mempreservasi Sumber Daya Sungai Tersebut Nah Disini ada Marginal Benefit Yang Didrawn Tadi Dari Kurpa Permintaan Dan Marginal Cost Itu Ekspresi Daripada Supply Nah Surplus Ekonomi Ini Yang Berwarna Yang Berwarna Abu-abu Jadi Kalau Sungai Itu Dilindungi Sepanjang Satu mil Ini Surplusnya Itu Sebesar Ini Surplus Ekonominya Sebesar Ini Sudah Efisien Belum-belum Karena Masih Ada Segitiga Sisanya Ini Preservasi Atau Perlindungan Sungai Untuk Dua mil Itu Bertambah Surplus Ekonominya Surplus Ekonominya Bertambah Tapi Belum Efisien Karena Masih Ada Sisa Masih Ada Kue Yang Belum Di Eksplorasi Masih Ada Manfaat Yang Belum Didistribusikan Nah Sampai Pada 4 mil Pada 4 mil Ini Ya Surplus Ekonomi Bertambah Tapi Masih Ada Sisa Yaitu Segitiga M N R Jadi Konsep Efisiensi Itu Dalam Ilmu Ekonomi Sumber Alam Dan Lingkungan Adalah Memaksimumkan Net Benefit Ini Memaksimumkan Net Benefit Ini Kalau Disini Adalah Selisih Antara Marginal Benefit Dengan Marginal Cost Berarti Yang Segitiga Ini Disebut Selisihnya Ini Disebut Dengan Marginal Net Benefit Marginal Net Benefit Nah Ini Karena Masih Ada Ini Masih Belum Disebut Dengan Efisien Jadi Preservasi Atau Perlindungan Sungai Yang Efisien Itu Di Sepanjang 5 mil Karena Disini Memenuhi Prinsip Efisiensi Yaitu Tambahan Biayanya Sama Dengan Tambahan Man Man Paat Nah Ini Yang Tadi Disebut Dengan First Eki Marginal Principle Gitu Nah Saya Lanjutkan Dengan Suplemen Ini Nah Ini Adalah Fungsi Manfaat Dari X1 Itu Adalah Arung Jeram Dan X2 Itu Adalah Pembangkit Listrik Nah Ini Adalah Fungsi Biayanya Jadi Biaya Untuk Preservasi Sungai Itu Mencakup Biaya Yang Dikeluarkan Untuk Tadi Membangun Tempat Administrasi Membuat Sarana Penunjang Dan Serta Opportunity Cost Jadi Manfaat Yang Hilang Kalau Manfaat Yang Hilang Manfaat Yang Hilang Itu Adalah Hilang Manfaat Dari Pembangkit Listrik Nah Kemudian Dalam Ekspresi Lagrang Ini Saya Tampilkan Contoh Seperti Ini Supaya Anda Familiarize Dengan Mikroekonomi Yang Sudah Anda Pelajari Supaya Familiarize Nah Ini Adalah Fungsi Lagrang Ini Benefit Kalau Dalam Mikro Sebut Utility Ini Fungsi Biayanya Kemudian Turunan Pertama Perubahan Lagrang Akibat Dari Perubahan X1 Membaca Secara Simbol Tapi Maknanya Lagrang Itu kan Net Benefit Ini Benefit Ini Cost Jadi Net Benefit Jadi Perubahan Net Benefit Akibat Daripada Penambahan Preservasi Sungai Gitu Ini turunannya Seperti ini Ya Seperti ini Kalau Dengan Microsoft Word Itu Sorry Kalau Dengan Microsoft Mate Anda bisa Lebih Mudah Nah Teman-teman Yang sudah Ikut Live Kemarin Itu bisa Mempraktikan Sambil Baca Buku Tittenberg Sambil Juga Digunakan Microsoft Mate Nah Ini Saya Coba Demonstrasikan Sorry Ya Agak Loading Kita Bisa Pilih Menu Differential Nah Turunkan Ke X1 X2 Dan Ke Lambda Nah Ini Kalau Diturunkan Ke X1 Nah Ini Hasilnya Ya Ini Ini Sama Dengan Ini Cuman Saya Range Saya Range Saja X2 Di Awal Ya Lambda Ke Belakang Nah Ini Sesungguhnya Kalau Ini Dilempar Ke Kanan Berarti X2 Sama Dengan V Dikali Dengan Lambda Nah X2 Itu Ya Turunan Pertama Yang Memberikan Informasi Mengenai Marginal Benefit V Atau Biaya Daripada Preservasi Itu Dikali Dengan Lambdanya Itu Mengekspresikan Marginal Cost Untuk Perlindungan Sungai Nah Ini Jadi Turunan Pertama Itu Bukan Hitung Hitungan Doang Ini Menghasilkan Prinsip Inilah yang disebut dengan First Eki Marginal Principle Nah Dari Sinilah Kita Bisa Ya Menentukan Kondisi 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 Optimal Jadi Ekonom Berikutnya Ya Dia Melakukan Penelitian Penelitian Mengenai Marginal Cost Penelitian Mengenai Marginal Benefit Sehingga Tadi Model Mikronya Tadi Itu Bisa Lebih Eksplisit Dan Bisa Menghasilkan Number Dalam Mengambil Keputusan Nah Inilah Kenapa 5 mil Itu Disebut Dengan Hasil Yang Efisien Dan Optimal Karena Net Benefit Sudah Maksimal Masih Bingung Kenapa Segitiganya Hilang Disebut Maksimal Nah Marginal Benefit Itu Kenapa Menurun Dari Kanan Kekiri Itu Bukan Berarti Benefit Itu Turun Saya Memberikan Contoh Begini Kalau Kita Suka Kue Kue Apa Misalnya Kue Susu Lembang Kue Yang Pertama Itu Enak Gila Kue Yang Kedua Enak Kue Yang Ketiga Sangat Enak Kue Yang Ke Empat Enak Kue Yang Kelima Udah Kurang Enak Kue Yang Kenam Udah Enak Kenyang Kue Yang Ketujuh Kamerkaan Kalau Dalam Bahkan Kue Delapan Bisa Jadi Muntah Jumlah Kuenya Delapan Delapan Potong Tapi Ya Tambahan Benefitnya Itu Turun Dari Enak Gila Sampai Ke Kemerkaan Itu loh Maksudnya Ya Marginal Benefit Kenapa Turun Dari Kanan Atas Eh Dari Kiri Atas Ke Kanan Bawah Itu Itu Maksudnya Oke Nah Jadi Itulah Kenapa Tittenberg And Lewis Menulis We know That Five miles Of Preservation Convey More Net Benefit Than Empat Jadi Menghasilkan Manfaat Yang Lebih Besar Dari Empat Mil Nah Bagaimana Dengan 6 mil 6 mil Sudah Tidak Efisien Kenapa 6 mil Tidak Efisien Karena Tambahan Biayanya Lebih Besar Di Tambahan Manfaat Rugi Nah Ini Tadi Eki Marginal Principle Sudah Saya Jelaskan Nah Disini Juga Ada Istilah Paraito Optimality Paraito Optimality Itu Adalah Dasar Etika Allocation Are Said To Be Paraito Optimal If No Other Visible Allocation Could Benefit At Least One Person Without Any Deleterious Effect On Some Other Person Jadi Kalau Diterjemahkan Itu Begini Tadi 5 mil Itu Sudah Paraito Optimality Karena Kalau Ditambah Itu Ada Deleterious Effect Atau Ada Pihak Lain Ya Some Other Person Yang Manfaatnya Ber Kurang Gitu Nah Jadi Kalau Digeser Lagi Keputusannya Ada Pihak Lain Yang Dirugikan Saya Analogikan Begini Kalau Paraito Optimality Saya Dan Anda Itu Punya Pihak 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 Punya Kue Kue Tadi Dibagi Dua Aku Sepotong Kamu Sepotong Kalau Aku Punya Keinginan Untuk Nambah Lagi Kue Maka Aku Minta Bagian Mu Ngerti Nggak Nah Itu Sudah Melanggar Paraito Optimality Manfaatmu Berkurang Karena Saya Punya Keinginan Untuk Menambah Begitupun Sebaliknya Kalau Anda Ingin Menambah Kue Anda Mengambil Jatah Saya Juga Saya Yang Berkurang Nah Itu Sudah Keluar Daripada Paraito Optimality Jadi Paraito Optimality Itu Satu Kondisi Dimana Yang Sudah Ekulibrium Yang Sudah Seimbang Kalau Terjadi Pergeseran Ada Pihak Lain Yang Berkurang Manfaatnya Itu Adalah Paraito Optimality Terjadi Terjadi Terima kasih.